Pelatih kepala tim U17 Indonesia Bima Sakti, mempromosikan 10 orang pemain baru di dalam timnya. Sementara ada 9 pemain yang dipulangkan kembali ke klub mereka masing-masing, saat pemusatan latihan, Rabu, 26 per 7, di Jakarta. Dari 10 orang yang dipanggil Bima itu meliputi, 2 keeper, 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, serta 2 pemain depan. Kemudian untuk pemain yang dipulangkan, satu nama dari jebolan tim U16 yang menjuarai AFF U16 tahun 2022, yakni Arhan Kakaputra Purwanto dari Persis Solo, dibutuhkan untuk berlaga di kompetisi BRI Liga 1. Lalu ada 8 pemain lain yang harus terdegradasi dari tim Bima Sakti. Mereka semua juga sudah menjalani latihan rutin, tes kesehatan dan juga psikotest, hingga beberapa uji coba internal. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak ada jaminan bagi para pemain di TC Jakarta ini, untuk terus berada di tim. Kalau dia tidak bekerja keras, tidak memiliki mental kuat dan tidak punya kedisiplinan yang tinggi pasti susah bersaing, tegas Bima. Tentu kami sangat selektif memilih pemain dan mencari pemain sesuai kebutuhan tim. Kriteria yang kami cari tentu dari kualitas pemain tersebut, skill individu, chemistry dengan teman-temannya, mental, disiplin, dan lain-lainnya, tambahnya. Selain itu juga, seleksi pemain untuk tim U17 sudah dan akan berlangsung hingga pekan ketiga di semua kota-kota besar seluruh Indonesia. Bandung, Bali, Palembang, Jakarta, Samarinda, Solo, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar. Kami juga memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung di tim ini. Saya pikir, talenta-talenta muda di negeri ini sangat banyak, tutup Bima. Pemusatan latihan di Jakarta ini sudah berlangsung dari tanggal 9 Juli hingga tanggal 30 Agustus tahun 2023. Tim ini juga dipersiapkan untuk berlaga Piala Dunia U17 bulan tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023, di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Daftar pemanggilan pemain baru tim U17. Keeper, Akbar Asrori, Deltras FC, Rifki Tovani, PPOP DKI Jakarta. Belakang, Ocean Erwin Lim, Fornels Barcelona, Christian Deo Putra Lambok, PPOP DKI Jakarta, Gwiberta Setiawan, Bayangkara FC, Agung Sentosa, Bina Sentra Cirebon. Tengah, Mu, Sadewa, Asifah, Ruben Asoka Jaya Prayitno, Bayangkara FC. Depan, Reno Salampesi, Volta PLN Jayapura, Rayvan Reski Ilahi, SKO Sumbar. Pemain tim U17 yang dipulangkan. Muhammad Afazril, PSS Sleman, Aron Nathan Am, FC Nottingen Fairbanks Liga U17, Dimas Arya, Persipasi Bekasi, Stavan Kabil Horito, Sancugat FC Akademi, Mahesa Ekayanto, FC Dordreh, Muhammad Gaoshirowi, Persib Akademi, Madrid Augusta, AFC 34 Alkemar, Arhan Kakaputra Purwanto, Persis Solo, Faizal Pratama Noval, Persekat.